Ternyata Ahmad Zulkimpi ini punya suara yang Habib Bastet sangat suka karena suaranya buat muji Nabi SAW dan Salawat Tuhan, besidah-besidah. Lalu Habib Bastet gak cuman disitu saking sayangnya sama beliau. Kata Habib, Zenal gimana kalau kita pondokin nih anak. Masya Allah Habib menyambungkan hubungan dengan guru mulia Habib di Darul Hadis dan pergi Hiam Malang. Bahwasannya belum pernah ada satu murid Habib pun yang dipondokan di sana beliau Habib pengen nyambungin lagi sama guru Habib, Profesor Doktor Habib Abdullah bin Abdul Gadir binatang 4 bin pagi, agar hubungan rohani Habib Asa dengan guru beliau menyambung lagi melalui murid beliau Ahmad Zulkimpi. Terus pulang dari pondok, gak disuruh pulang lagi Pak. Oh udah pondok, wah silahkan pulang kepada keluarga besar, kepada ayah-ayah, 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 ayah-ayah keluarga besar. Jadi kamu setelah pondok harus tinggal sama Habib. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT melalui orang-orang mulia dan shaleh, maka tentu insya Allah kita berhusnudun kepada Allah SWT adalah semoga kedua pasangan ini menjadi pasangan yang akan melahirkan generasi-generasi pencintanya ulama menegakkan sunnah menggunakan kalimat Allah. Kalimatlah Allah SWT diberikan al-sunnah. Wajam amin. Ya Rabbah.